bismillahirrahmanirrahim kali ini kita ketemu lagi dalam bahasan relay relay adalah suatu peralatan elektromekanis yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik dengan cara memberikan arus kepada coilnya lebih jelasnya kita akan mempelajari lebih lanjut cara kerja relay kita lihat disini ada kumparan di dalamnya terdapat inti besi sehingga kalau kumparan ini dikasih arus listrik maka inti besi ini akan menjadi elektromagnet kalau ini dialiri arus listrik maka inti besi ini akan menarik barang-barang yang terbuat dari logam di dekatnya di dalam relay terdapat armatur yaitu logam yang dibuat jungkat-jungkit seperti ini disini ada pernya atau pegasnya sehingga kalau dia tidak ditarik per ini yang menang yang menarik jungkat-jungkit ini sehingga ini menjauh dari inti besi disini sehingga disini akan nempel dengan saklar yang di atas nah lain halnya apabila disini dikasih listrik maka ini akan jadi elektromagnet maka besi disini armatur disini akan tertarik ke bawah nah seperti ini sehingga lepas dari hubungannya dengan saklar atas dan tersambung dengan saklar yang bawah kalau listrik disini dihilangkan maka kembali lagi per yang menang akhirnya ini kembali ke atas itu cara kerjanya jadi kalau dialiri listrik dia akan nempel ke bawah kalau tidak dialir listrik dia nempel ke atas bagian-bagiannya bisa kita lihat disini ini adalah spring atau pegas kemudian ini adalah armatur ini NC kontak artinya normally close kalau tidak dialiri listrik dia akan close akan tertutup kontak disini akan on normally close sedangkan di bawah sini ada NO atau normally open kontak jadi normalnya kalau tidak dialiri listrik dia akan open tidak terhubung tapi kalau dialiri listrik dia akan kontak oke kemudian disini ada celah udara atau air gap ini adalah elektromagnet sedangkan disini terdapat shading coil ini berguna untuk meredam apabila digunakan elektromagnet jenis AC jadi kalau arus yang dilewatkan disini adalah arus AC tentu kutub magnetnya akan berbolak balik sehingga dia akan bergetar naik turun bukan sekedar satu kali tertarik gini tapi akan bergetar seperti ini nah nanti tidak jadi relu jadi bel listrik jadi berbunyi tet gitu kalau arus AC nah untuk menghindari itu maka disini dikasih kumparan juga kumparan hanya menjaga ketika listrik ini berbalik dia akan menghilangkan listrik yang berbalik tadi akan melawan listrik yang berbalik tadi sehingga kalau dialiri listrik AC maka dia akan kebawah diam di bawah apabila dilepaskan maka dia jadi shading coil hanya berfungsi pada waktu hanya terdapat pada relay untuk AC alternatif current sedangkan relay DC tidak terdapat shading coil oke inilah bagian-bagiannya kita lanjutkan lagi ini apabila kita lihat di salah satu contoh relay misalkan relay yang biasa digunakan di mobil ya kita lihat di sini pegasnya di sini adalah elektromagnetnya atau coil coil itu artinya adalah kumpalan kemudian inti besi kemudian di sini jungkat-jungkitnya armaturnya di sini kontaknya atas sama bawah yang atas adalah normally close yang bawah adalah normally open itulah cara kerja relay kemudian kita lanjutkan lagi lambang relay biasanya dilambangkan seperti ini ini ada coilnya di sini ada garis putus-putus yang menggerakkan saklar di sini di sini adalah NC di sini adalah NO normally close di sini normally open jadi kalau coilnya fungsi maka saklar di sini akan berpindah di sini kadang-kadang digambarkan juga seperti ini nah ini coilnya di sini kemudian ini kontaknya yang ke sana adalah normally close yang ke sana adalah normally open oke kita lanjutkan lagi ada berbagai macam relay kalau dilihat dari kutubnya atau jumlah saklar yang ada di dalamnya ada jenis SPST singkatan singkatan dari single pole dan single through single through single pole single through artinya apa indoknya ini ada satu anaknya ada satu jadi dia cuma bisa on sama off saja kalau di aliri listrik dia on kalau di lepaskan listriknya dia off ada juga yang normally close SPST maka kalau di alir listrik justru off kalau tidak di alir listrik dia on ini adalah jenis SPST disini ada SPDT kita lihat disini SP single pole atau kutubnya satu DT double through disini ada indoknya satu anaknya ada dua jadi ini bisa terhubung dengan B kalau tidak di alir listrik kalau di alir listrik dia akan berpindah ke sana berarti C akan berhubungan dengan A inilah SP DT ada DPST double pole single through indoknya dua anaknya satu satu berarti double pole single through dua indok ini bisa on off saja dua duanya cuma on off saja ada lagi yang DPDT double pole double through indoknya ada dua masing-masing punya anak dua bisa ke A satu atau ke B satu yang C dua bisa ke A dua atau ke B dua macam-macam ada yang sampai tiga ada triple bukan TPDT tapi 3PDT gitu biasanya banyaklah oke kita lanjutkan lagi nah kita lihat disini kita lihat disini ada beberapa kaki ini ada beberapa kaki kalau kita lihat kaki yang sini dengan sini ini adalah berhubungan dengan koilnya jadi kaki sini dengan sini untuk menggerakkan elektromagnetnya sedangkan sini adalah dihubungkan dengan kabel putih ini masuk ke dalam ke armatur sini sedangkan yang disini ini adalah kontak disini satunya kontak disini nah tentunya sini kontak normally close yang sini normally open terhubung dengan true disini atau indok disini ah pole disini ya jadi ini polnya ini trunya berarti jenis apa ini spst spdt atau d double pole dpst atau dpdt ya betul jadi disini ada dua pole dan masing-masing dua true jadi jenis double pole double true oke nah sekarang kita lihat yang lain kalau yang ini kita lihat disini ini keduanya ini adalah terhubung dengan coilnya disini ada armatur kalau tertarik ke atas maka jungkat-jungkit disini akan melepas ini ke arah sana ke arah kiri sehingga yang di tengah ini akan terhubung ke sana tapi kalau listrik dihilangkan dia akan kembali ke sini menyambungkan ini kontak yang di tengah ini dengan yang di sebelah kanan nah kalau seperti ini jenis apa kita lihat disini indoknya cuma satu anaknya dua berarti single pole double true atau sp dt 1 indok 2 anak oke kita lanjutkan terkadang relay disusun dalam satu dalam satu board seperti ini printed circuit board ada beberapa relay kita jangan bingung kalau melihat relay-relay seperti ini ini ada 8 relay kemudian disini ada IC yang digunakan untuk memperkuat arus dari sini supaya bisa menggerakkan coil yang ada disini nah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam pembahasan PLC oke